Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Nvidia turut menghadirkan fitur eye contact melalui update software Nvidia Broadcast 1.4 terbarunya. Fitur AI tersebut berfungsi mengereksi arah mata kalian untuk tetap menghadap kamera agar terlihat baik saat melakukan konferensi video. Bahkan nih, kalian bisa sambil membaca teks di monitor, berkedip sambil melihat ke arah lainnya selama panggilan video. Nah, untuk bisa menjalankan fitur itu, setidaknya butuh kartu grafis Nvidia RTX 2060, RAM 8GB, prosesor minimal Intel Core i5-1600, atau AMD Ryzen 5-2600. Selain fitur eye contact, Nvidia Broadcast 1.4 juga membawa beberapa peningkatan lainnya seperti fitur efek blur, virtual background, dan lain-lain. Wih, berguna banget nih buat rapat online ya. Google Translate tambahin dukungan 33 bahasa offline baru nih. Ada Jawa sama Sunda juga loh. Jadi, sekarang kalian bisa menerjemahkan dua bahasa daerah tersebut meski tanpa kondisi internet di Google Translate. Oh iya, sebelum memakai Google Translate offline, kalian perlu download bahasa yang terlebih dahulu ya. 33 bahasa terbaru yang kini mendukung offline Translate tersebut sudah bisa digunakan oleh pengguna di Android maupun iOS. Berikut daftar lengkapnya. Kalau kalian biasa menggigul Translate buat terjemahin ke bahasa apa aja nih. AMD Gelebar mengenalkan smartphone entry-level terbarunya dengan menghadirkan Nokia C12. Nokia C12 hadir dengan layar 6,3 inci, resolusi HD+, dan panel LCD. Dapur patching yang menggunakan chipset Uni SLC SC9863A1 dengan noda 28mm, RAM 2GB plus 2GB virtual, serta storage internal 64GB. Sebagai perangkat yang berjalan dengan Android 12 Go, spesifikasi ini sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk bisa berjalan mulus selayaknya smartphone entry-level. Untuk kelengkapan lain, Nokia C12 hanya mempunyai konektivitas 4G LTE, Wi-Fi, BGN, serta Bluetooth 5.2. Perangkat masih memiliki jack audio 3.5mm, serta port micro USB untuk charging isi ulangnya. Sementara baterai sebesar 3000 mAh ini dukung daya hingga 5W. Nokia C12 ini sendiri tersedia untuk pasar Jerman dan Australia lebih dulu dengan harga sekitar 1,9 jutaan per unit. TikTok terang-terangan mengakui jika karyawannya di Amerika Serikat punya hak istimewa untuk mendorong sebuah konten masuk FYP pengguna. Praktik tersebut bahkan bisa bikin konten jadi viral. Ya, setidaknya meningkatkan view tanpa harus melewati algoritma TikTok. Dalainnya TikTok sih, hal itu juga berguna untuk membuat pengalaman pengguna jadi lebih baik. Dalam artian trend di FYP jadi tidak itu-itu saja. Ketika tidak demikian, TikTok merekankan mereka tak sering melakukannya dengan persentase hanya 0,002% dari total video di FYP. Hmm, apa benar? Menurut kalian sendiri gimana nih? Setuju nggak kalau TikTok sedikit manipulasi konten FYP kalian? Udah tahu belum nih, kalau WhatsApp ini punya fitur koneksi via proxy. Proxy tersebut bikin kalian bisa tetap pakai WhatsApp meski layanan aplikasi chatting tersebut di blokir atau down di sesuatu wilayah. Cara kerjanya, sebelum data kalian dikirim ke penerima, data tersebut akan mampir dulu di server proxy untuk kemudian diteruskan. Jadi, proxy ini bukan WhatsApp gratis atau tanpa kuota internet ya. Mirip kayak VPN meskipun proxy ini sebenarnya belum miliki enkripsi. Namun, WhatsApp sendiri sudah punya enkripsi end-to-end, jadi dijamin data kalian akan aman ya. Untuk pengaturnya, kalian cuma perlu masuk ke setelan, lalu penyimpanan dan data, setelan itu setelan proxy. Oh iya, sebagai kali memakai alamat proxy direkomendasikan WhatsApp ya. Yoshi P, produser untuk Final Fantasy XVI, datang dengan pernyataan yang cukup mengejutkan. Menjawab pertanyaan fans soal Final Fantasy XVI versi PC, Yoshi P menyebut bahwa ia mendengar soal rumor tersebut. Namun, ia dan tim belum pernah membicarakan soal hal ini sama sekali. Hingga ia sendiri bingung mengapa banyak orang yang mengasumsikan Final Fantasy XVI versi PC akan keluar 6 bulan setelah versi PlayStation 5. Ia menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menikmati XVI adalah membeli PlayStation 5. Final Fantasy XVI sendiri rencananya akan dirilis pada tanggal 22 Juni dari 2023 untuk PlayStation 5. Bagaimana menurut Anda? Apakah Yoshi P berbohong atau jujur soal masalah ini? Jadi, bagaimana menurut kalian berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow jaga review ya! Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya! Terima kasih sudah menonton!